Pemirsa beragam kreativitas dilakukan oleh generasi muda, khususnya seke trune-truni STT di Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan dalam rangka menghimpun dana untuk pembuatan ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi Maret mendatang. Salah satunya adalah menggelar lomba mancing memanfaatkan saluran irigasi sawah. STT Dharma Sentana Banjar Lumajang, Samsam Kerambitan Tabanan menggelar lomba mancing di saluran irigasi di kawasan Subak Babakan, desa pekeraman Lumajang, Samsam Kerambitan, Minggu 5 Februari 2023. Kegiatan tersebut dihadiri camat kerambitan Iputu Adi Supraja, Perbekal Desa Samsam Dewa Madesukma Media, dan Ramil Pendesa Adat dan Kelian Adat Desa Pekeraman Lumajang. Wakil Ketua STT Dharma Sentana Banjar Lumajang Samsam, I Dewa Bagus Sriandra Mani Arga Dinata, menyampaikan lomba mancing ini bertujuan untuk menggali dana pembuatan ogoh-ogoh menyambut Hari Raya Nyepi mendatang. Di sini dari STT Dharma Sentana, Lumajang mengadakan kegiatan lomba mancing pada tanggal 5 Februari tahun 2023, yang di sini tujuannya untuk melakukan penggalihan dana untuk dana ikan. Jadi penyelenggaran itu memang pure dari anggota STT Dharma Sentana Lumajang. Dalam lomba ini ditebar sebanyak 5 kuintal ikan lele, 3 kg di antaranya merupakan ikan lele master yang diperebutkan untuk juara. Penebaran ikan dilakukan di 10 titik di sepanjang 500 meter hingga 1 km di saluran irigasi kegiatan lomba mancing. Jumlah peserta dalam kegiatan lomba mancing ini mencapai sekitar 300-an orang dari kalangan masyarakat umum. Lomba mancing ini memperebutkan juara 1, 2, dan 3 dengan total dana mencapai 3 juta rupiah. Juara pertama mendapatkan hadiah lomba sebesar 1,5 juta rupiah, juara kedua 1 juta rupiah, dan juara ketiga 500 ribu rupiah. Selain memperebutkan hadiah uang, Panitia juga menyediakan 10 buah hadiah door price dari ikan yang sudah ditandai sebelumnya. Sementara itu, Perbekal Desa Samsam, Dewo Madi Sukma Media, mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada masyarakat peserta lomba mancing. Selamat pagi, saya dari Mugili Desa Dinas, Perbekal Desa Samsam, mengucapkan terima kasih apresiasi yang saya mengalami kepada peserta mancingannya yang disandakan pada hari ini di Banjar Dinas, Dewo Jang. Jadi, padahal tujuan dari adik-adik STT Karang Taruna melaksanakan lomba mancing ini adalah pertunjuan itu mengikuti lomba mancing yang digelar ini diharapkan bisa bermanfaat bagi STT dalam rangka mengikuti lomba ogogogoh pada saat menyambut perayaan nyepi nanti. Manik melaporkan